Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jodek kalian. Jodek Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk peride dari pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli 2023. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya The Devil. Terus 5 cawan. Oke, The Hierophant. The Tower. 4 tongkat. The Empress. Knight of Wands. Page of Swords. Dan terakhir The Hangman ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu The Devil, 5 cawan, dan The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn dan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian sepertinya lagi punya obsesi besar nih Capricorn. Jadi kira-kira apa obsesimu kali ini, The Devil? Bisa mungkin ada yang lagi punya obsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda, ya punya obsesi untuk memiliki pekerjaan yang baru, dan lain-lain. Jadi kan tuh lagi bekerja keras untuk mengejar obsesitas tersebut akhir-akhir nih Capricorn. The Devil, ya. Akan tetapi entah kenapa memang hatimu tuh lagi down banget akhir-akhir nih, 5 cawan ya. Mungkin lagi kurang percaya diri gitu, untuk melangkah maju ke depan, kurang pede apakah target bisa tercapai apa enggak, ya. Agak pesimis untuk memperbaiki masalah, untuk mengejar target, dan lain-lain. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang membuat dirim tuh agak sedikit bersedih akhir-akhir nih Capricorn. Jadi sangat sarankan untuk lebih optimis, ya. Lebih sabar lagi, ya. Di bawahnya ada kartu The Hierophant. Jadi artinya memang ada yang lagi fokus banget ke dalam bentuk pekerjaan. Mungkin lagi ingin bekerja, mencari uang, ya. Mungkin lagi ingin memperbaiki pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan. Bisa juga mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan, dan lain-lain. Jadi intinya memang pikiran itu lagi fokus banget ke dalam bentuk organisasi akhir-akhir nih. The Hierophant, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Dari pertengahan hingga ke akhir Juli, ya. Kartunya The Tower, Empat Tongkat, dan The Empress. Jadi untuk predi kali ini, beberapa dari kalian sepertinya lagi ini akan mengalami sebuah perubahan pikiran dalam dirimu nih. Capricorn, The Tower. Jadi mungkin ada suatu hal yang akan terjadi yang akan mengubah cara berpikirmu, persepsimu, gitu ya. Jadi sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Mungkin tiba-tiba ada yang lagi mengalami perubahan pikiran terhadap seseorang. Mungkin pemikiranmu terhadap kondisi pekerjaan, kondisi keuangan mungkin tiba-tiba berubah, dan lain-lain. Ya, jadi sangat sarankan untuk diskusi dengan orang-orang terdekat. Soalnya pikiran itu lagi goyang banget Capricorn untuk predi kali ini, ya. Di tengah-tengah ada kartu Empat Tongkat nih. Jadi memang ada usaha untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar semakin stabil, semakin kokoh. Ya, misalnya mungkin lagi membangun karir, membangun bisnis, ya. Membangun keuangan, mungkin lagi membangun keluarga, dan lain-lain. Sambil apa? Sambil menjaga dan merawat kembali semuanya. Di Empress, ya. Jadi akan itu lagi lebih fokus untuk membangun dan menjaga. Menjaga apapun yang kamu miliki, menjaga apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang ini, agar lebih tumbuh dan berkembang lagi, ya. Bagi yang lain, kartu ini juga sebenarnya melambangkan abundance, ya. Kelimpahan. Jadi sepertinya memang ada yang akan mengalami kelimpahan, terutama dalam segi finansial keuangan. Ya, cukup bagus kok energinya, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di periode yang akan datang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Agustus, ya. Kartunya Knight of Wands, Page of Swords, dan The Hangman. Jadi untuk sekitar bulan Agustus nanti, memang ada perasaan enerjik, nih, Capricorn. Ya, merasa lebih antusias untuk bekerja, untuk mencari uang, lebih semangat untuk mengejar target yang kamu miliki, dan sebagainya, ya. Dan di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui juga, nih, Capricorn. Nantinya, mungkin lagi mengorek informasi tentang lawangan kerja, informasi keuangan, mungkin informasi mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kamu ketahui sekitar bulan Agustus. Di bawahnya ada kartu The Hangman. Jadi mungkin ada yang akan menunggu sebuah kabar informasi penting, ya. Bagi yang lain, mungkin nantinya kan itu lagi mencoba untuk memahami ulang situasimu, sambil mempergunakan kacamata yang berbeda. Agar apa? Agar semuanya itu semakin jelas, ya. Mungkin kan itu lagi bermaksud untuk mencari kejelasan nantinya, sekitar bulan Agustus, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini, menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke, Capricorn. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya. Oke, kartu ini melambangkan kendali. Jadi artinya memang akhir-akhir ini ada yang lagi mencoba untuk mengendalikan situasi dalam kehidupan kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada perasaan terperangkap tadi di Devil. Soalnya kartu The Devil juga melambangkan perasaan terperangkap gitu ya, serba salah. Mungkin akhir-akhir ini kalian itu lagi serba salah. Mungkin maju salah, mundur salah ketika mengambil keputusan. Mungkin lagi serba salah ketika menghadapi seseorang. Mungkin lagi terperangkap dalam masalah keuangan, masalah karir, dan sebagainya. Dan semuanya itu sedang kamu coba cari jalan keluarnya sambil mengendalikan situasi tadi di Emperor, ya. Ini sudah kamu alami Capricorn akhir-akhir ini. Oke, di bawahnya ada kartu Justice. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, ya. Oke, jadi ceritanya memang hatimu itu agak sedikit down akhir-akhir ini. Lima cawan. Mungkin lagi kurang percaya diri gitu ya untuk melangkah maju ke depan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih mencari sebuah keadilan dan kejelasan tadi. Justice. Jadi mungkin kan itu lagi butuh kejelasan akhir-akhir ini Capricorn. Mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Dan semuanya itu masih membuat dirimu kurang pede jadinya akhir-akhir ini. Lima cawan, ya. Dan di bawahnya ada 10 koin, keuangan dan keluarga. Jadi artinya mungkin kan itu lebih fokus ke dalam kondisi keuangan, pekerjaan, ya. Sambil melakukan hal-hal yang lebih disiplin. Akhir-akhir ini The Herb Hunt. Ya, mungkin lagi mencoba lebih disiplin ketika mengatur kondisi keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang, ya. Yang pertama kartunya delapan pedang, nih. Jadi artinya memang ada perubahan pikiran dalam dirimu yang nantinya justru akan membuat dirimu itu kembali kurang pede jadinya. Capricorn, delapan pedang. Ya, jadi hati-hati, ya. Jadi ada suatu hal yang mungkin yang nantinya akan mempengaruhi pikiranmu. Ya, dan pikiranmu itu sering goyang nantinya. Ada tower. Ada suatu hal yang akan mengubah persepsimu, mengubah cara berpikirmu untuk predi kali ini. Jadi sangat sarankan untuk diskusi dengan orang-orang terdekat ketika harus mengambil keputusan, ya. Di tengah-tengah ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya memang ada pikiran fokus untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian sambil berpikir cerdas, ya, Knight of Swords. Dan di bawahnya ada kartu Page of Swords. Lihat kartunya muncul dua kali, jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui untuk predi sekarang, ya. Mengenai apa? Mengenai hal-hal yang kamu jaga, yang kamu rawat selama ini. Misalnya mungkin ada yang lagi mencari informasi mengenai keluarga, informasi mengenai orang yang kamu sukai, informasi mengenai karir, bisnis yang sedang kamu jaga, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang kamu butuhkan, informasi apa yang sedang kamu cari, Capricorn, untuk predi sekarang, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi yang akan datang. Yang pertama, King of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi memang ada perasaan antusias di sini, sekitar bulan Agustus, ya. Merasa lebih antusias, lebih semangat, untuk apa? Untuk mengejar ambisimu kembali. Cukup bagus kok energinya, ya. Di bawahnya ada kartu dua pedang, jadi mungkin kan itu lagi ragu-ragu sebenarnya. Nantinya, ya, mungkin lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih mencari informasi Page of Swords tadi, ya. Dan terakhir ada kartu dua koin, pertimbangan mendalam. Jadi mungkin kan itu lagi sibuk, ya, nantinya mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan. Mungkin ada suatu hal yang perlu diambil keputusannya. Jadi coba pergunakan kacamata baru, perspektif yang berbeda ketika harus mempertimbangkan sebuah keputusan. Capricorn, sekitar bulan Agustus, ya. Sementara itu, untuk predi sekarang, bisa dikatakan, ya, untuk dari pertengahan Juli hingga ke akhir Juli, mungkin pikiran itu lebih fokus untuk membangun kehidupan kalian. Ya, empat tongkat tadi, sambil mempergunakan intelek dan kecerdasanmu kembali. Knight of Swords. Bagian lain, sepertinya memang ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, Capricorn, Page of Swords. Ya, kan itu lagi sibuk mengorek informasi sedalam mungkin mengenai apa? Mengenai hal-hal yang kamu jaga selama ini. Di Empress, ya. Jadi apapun itu, coba untuk selalu semangat dan jangan menyerah, ya. Oke, teman-teman, guys, sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.